Nama saya Nania Dinda Wirawan. Panggil saja saya Nania, Nia atau Nani. Saya mahasiswa arsitek tingkat akhir, dan saya anak bungsu dari empat bersaudara perempuan. Kamu kasih tugas apa, Lih? Mencatat-catat, Kamu. Mencatat? Kalau cuma mencatat, nyapain dia praktek di sini? Din, ajak dia ngaduk semen. Kamu gimana mau jadi arsitek yang bagus? Kalau apa isi tembok aja kamu nggak tahu. Kamu tuh memang luar biasa antik. Kamu bilang apa tadi? Kamu antik. Dulu kamu yang maksa aku untuk datang ke sini, dan sekarang kamu yang maksa aku untuk pergi dari sini. Alkiza dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Nania. Nania adalah seorang mahasiswa arsitek tingkat akhir. Dan hari ini, Nania harus bersiap-siap untuk kerja praktek di sebuah perusahaan ternama. Singkat cerita, sampailah Nania di kantor. Di sana Nania akan dibimbing seorang mentor bernama Rafli, yang mana Rafli adalah seorang kontraktor yang bertugas di bidang pembangunan. Nania. Lain kali hati-hati, di sini kamu nggak usir kalau nggak pakai ID. Karena saat itu ada urusan, maka Nania harus ke lokasi bersama Tole, asisten sekaligus sahabat Rafli. Singkatnya, sampailah Nania di lokasi. Di sana, ia mulai meriset dan mencatat apa yang bisa dicatat. Hingga tak lama datanglah Rafli. Rafli mengatakan, kalau salah satu pekerja telah mengalami musibah. Untuk itu, seluruh pekerja dibinta menyisikan sebagian uangnya demi biaya rumah sakit. Nania yang melihatnya pun bermaksud memberikan sebagian uangnya dengan tujuan untuk membantu. Namun sayang, Rafli menolaknya. Rafli mengatakan kalau Nania bukanlah pekerja, melainkan mahasiswi magang. Lantas Rafli menyuruh agar Nania mengaduk semen. Kamu gimana mau jadi arsitek yang bagus? Kalau apa isi tembok aja kamu nggak tahu. Din, ajak dia ngaduk semen. Hari demi hari telah dilalui Nania bersama para kuli. Banyak pelajaran yang ia dapat dari Rafli. Mulai dari mengaduk semen, memasang tembok, hingga memplester dinding. Rafli sendiri merupakan pria yang baik. Di balik sikapnya yang dingin, Rafli adalah orang yang perhatian. Bahkan di seselah-selah istirahat, Rafli menyempatkan diri untuk sembayang. Dan itu disaksikan oleh Nania. Scene berpindah. Hari ini adalah hari pernikahan Dole. Rafli dan Nania tentu saja mendapat undangan di acara tersebut. Walaupun terlihat sederhana, namun Nania nampak menikmati acara tersebut. Kepada Nania, Rafli mengatakan, kalau mereka menikah tanpa berpacaran. Nania yang mendengarnya pun bertanya, bagaimana mungkin menjadi suami istri tanpa berpacaran? Lantas bagaimana jika tak ada kecocokan dalam berumah tangga? Laki-laki yang berani untuk mengajak perempuan taruh adalah laki-laki yang yakin bahwa perempuan itu akan cocok untuknya. Malam ini Nania dan keluarga melakukan makan bersama. Dilihat dari kondisi serta cara mereka berbicara, baik ibu maupun ketiga kakak Nania adalah orang yang terobsesi dengan harta. Hal tersebut terbukti saat mereka bermaksud menjodohkan Nania dengan seorang pria bernama Tio. Yang mana Tio merupakan seorang mahasiswa lulusan kedokteran. Dan untuk saat ini, Tio melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi. Sehingga cerita esok pun tiba. Hari ini adalah hari terakhir Nania magang di tempat Rafli. Di sana Nania banyak berterima kasih karena Rafli telah membimbingnya. Tak hanya itu, Nania meminta agar Rafli hadir di acara kelulusannya. Hingga beberapa minggu telah berlalu, Nania dinyatakan lulus dari universitas. Seperti apa yang diminta, Rafli datang ke acara tersebut. Namun karena Rafli mendapati Nania bahagia bersama Tio, ia pun mengurungkan niatnya. Walaupun Nania sendiri berharap agar Rafli hadir di acara tersebut. Seiring berjalannya waktu, Nania berhasil menjadi arsitek yang handal. Bersama sahabatnya yang bernama Lulu, Nania menggeluti profesi tersebut dengan sempurna. Sementara itu di tempat lain, Rafli membeli sebuah rumah untuk ditinggali. Kepada ibu, Rafli mengatakan kalau rumah tersebut sengaja ia beli sebagai hadiah. Namun sayang, ibu mengatakan kalau Rafli tak perlu melakukannya. Alangkah baiknya kalau rumah tersebut Rafli tinggali dengan istrinya Kelak. Yang penting sekarang mencari pendampingmu yang tepat. Rumah ini untuk ibu. Jangan. Hingga di suatu hari, Rafli mendapati sebuah majalah yang memuat tentang Nania. Kepada Tole, Rafli mengatakan kalau saat ini Nania telah sukses menjadi seorang arsitek. Mendengar hal tersebut, Tole justru mengatakan agar Rafli segera menikah dan orang yang tepat untuk mendampinginya adalah Nania. Atas dasar tersebut, Rafli pun memberanikan diri untuk bertemu dengan Nania. Rafli memberikan kadu kelulusan yang sebelumnya tertunda. Tak hanya itu, Rafli juga memberikan sebuah pertanyaan yang seharusnya. Pertanyaan itu ia sampaikan saat kelulusan Nania. Nania Dinda Wirawan, bersediakah kamu taruh denganku Muhammad Rafli Imani? Mendengar hal tersebut, tentu saja Nania sedikit bingung. Dua tahun lamanya, Rafli menghilang tanpa kabar. Namun tiba-tiba ia datang dan mengajak Nania untuk ta'aruf. Jadi apa jawaban kamu? Dua tahun tuh kamu menghilang. Kamu tuh nggak pernah telfon aku, kamu nggak pernah nyariin aku, dan sekarang kamu datang ke sini ngajakin aku ta'aruf. Kamu itu memang luar biasa antik. Hingga di suatu hari, Nania memperkenalkan Rafli ke sanak saudara. Tak hanya itu, Nania juga mengatakan kalau Rafli adalah calon suaminya. Mendengar hal tersebut, ibu seketika pingsan tak sadarkan diri. Setelah tersadar dari pingsannya, Ira menyuruh agar Kak Ranti, Kak Wewet, dan Kak Ina untuk membujuk Nania. Apapun yang terjadi, Nania tak boleh menikah dengan Rafli. Kalian harus mikirin masa depan adik kalian. Ya tapi ngelarangnya gimana, mah? Kita semua tahu Nania itu anaknya keras kepala. Mau makan apa dia kalau kawin sama laki-laki biasa kayak gitu? Di waktu yang sama, Rafli mendapat beberapa pertanyaan dari calon mertua sekaligus kakak Ipar. Pak Wirawan meminta agar Rafli memberi satu alasan kenapa mereka harus menerima Rafli sebagai menantu. Rafli pun mengatakan kalau ia sangat mencintai Nania. Apapun yang terjadi, Rafli akan menjaga dan mencintai Nania. Singkatnya, pernikahan pun dilaksanakan. Terlihat Bu Ira tak begitu suka dengan pernikahan tersebut. Yang mana itu berbalik 180 derajat dengan ibu Rafli. Saya mengucapkan terima kasih atas kebesaran hati ibu menerima Rafli. Setelah menikah, Nania memutuskan untuk tinggal di rumah Rafli. Hubungan antara mereka terlihat baik-baik saja. Bahkan bisa dikatakan Nania adalah istri yang soleha. Beberapa bulan pun berlalu, Nania telah dinyatakan hamil. Dokter menyarankan agar Nania untuk sementara waktu istirahat di rumah. Rahim yang ada di kandungannya terlalu rawan. Hingga di suatu hari, Bu Ira, Kak Ranti, dan Kak Wiwit berkunjung ke rumah. Kebetulan saat itu Rafli tidak ada di rumah. Bu Ira pun memberikan segebok peralatan bayi untuk calon cucunya. Tak hanya itu, ibu juga menyiapkan seorang pembantu untuk membantu Nania. Nania yang melihatnya tentu saja tidak terima. Nania merasa kalau hidupnya sudah lebih dari cukup. Kebahagiaan akan terlalu sempit jika dihitung dengan materi. Yang jelas, saat ini Nania lebih bahagia hidup dengan nafkah suami ketimbang dengan harta orang tua. Mantap. Kebahagiaan terlalu sempit kalau cuma dimaknai dengan materi. Kamu hidup susah, Nan. Mendengar hal tersebut, Ibu pun segera meninggalkan rumah. Namun sayang, tiba-tiba Nania mengalami pendarahan. Singkat cerita, malam pun tiba. Rafli segera ke rumah sakit untuk menyusul istrinya. Dan untuk kesekian kalinya, Ku Ira menyalahkan Rafli atas kondisi Nania. Ibu menganggap kalau Rafli tak becus merawat Nania. Tak lama datanglah dokter. Dokter mengatakan kalau kondisi Nania baik-baik saja. Namun begitu, bayi yang ada di kandungannya harus segera dikeluarkan. Jika tetap dipertahankan, maka akan beresiko pada calon ibu dan anak. Setelah melakukan proses yang panjang, Nania pun tersadar dari pingsannya. Rafli mengatakan kalau bayi yang ada di kandungannya telah berhasil selamat. Tak lupa, Rafli meminta maaf karena telah menggunakan sebagian uang Nania. Beberapa tahun pun berlalu, Yasmin kini tumbuh menjadi gadis yang lucu. Tak hanya itu, mereka dikaruniai seorang putra bernama Yusuf. Saat ini Rafli dan keluarga berkunjung ke rumah ibu di pengalengan. Baik Nania maupun Yasmin nampak menikmati masa liburannya. Kepada Yasmin, Rafli menunjukkan pohon peninggalan Abba. Rafli mengatakan kalau pohon tersebut melambangkan semua harapan almarhum Abba. Tiba-tiba terdengar suara geluduk. Nania pun segera lari ke pelukan Rafli. Di saat itu pula, Rafli mengajak Nania untuk kembali ke Jakarta. Namun sayang, Nania enggan untuk pulang. Nania mengatakan kalau ia tak ingin bertemu dengan keluarganya. Nania merasa capek dengan semuanya. Di sini mereka tak perlu bertemu dengan ibu yang selalu meremehkan serta menghina Rafli. Rafli yang mendengarnya pun membujuk Nania dengan mengatakan. Ibu Hira adalah mertua yang hebat. Mereka hanya khawatir kalau Nania tak bahagia bersama Rafli. Untuk itu, sudahi air matamu. Lupakan kesedihanmu dan tersenyumnya bersamaku. Beberapa hari pun berlalu. Saat itu Rafli sedang istirahat bersama Tole. Tiba-tiba berita-berita kalau Teguh telah ditangkap polisi. Yang mana Teguh adalah kakak ipar dari Nania. Mendengar hal tersebut, Rafli pun segera menghubungi Nania. Yang ternyata saat ini Nania menuju lokasi Karanti. Diketahui setelah mendengar berita tersebut. Karanti nekat bunuh diri. Namun sayang, ternyata hal tersebut merupakan musibah bagi Nania. Nania mengalami kecelakaan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Mengetahui hal tersebut, Rafli pun segera ke rumah sakit. Dan untuk kesekian kalinya, ibu menyalakan Rafli atas isiden tersebut. Yang lebih mengejutkan, ternyata orang yang menangani Nania adalah Tio. Tio mengatakan kalau Nania mengalami benturan cukup keras. Bahkan kemungkinan besar Nania akan hilang ingatan. Hingga saat Nania tersadar dari pingsannya, ia tak mengenali Rafli. Dan justru mengenali Tio. Yang mana itu membuat Rafli sangat terluka. Kepada Rafli, Tio kembali menjelaskan kondisi yang dialami Nania saat ini. Rafli diminta untuk menunjukkan hal-hal yang mampu merangsang ingatan Nania. Dengan begitu, ingatan Nania perlahan akan pulih. Namun sebelum melakukannya, Tio mengatakan kalau mengembalikan ingatan tak bisa diperlukan. Jika itu terjadi, maka Nania akan semakin stres dan melawan. Di malam hari, Bu Ira, Yasmin, dan Yusuf mengunjungi Nania di kamarnya. Namun sayang, Nania tak mengenali mereka semua. Dan itu membuat Bu Ira sangat bersedih, terutama Yasmin. Sayang. Bunda sayang sama Yasmin. Bunda sayang sama Yusuf. Bunda sayang banget sama kita. Tapi Bunda lagi butuh waktu. Hari-hari pun berlalu. Terapi demi terapi dilakukan oleh Nania. Yang mana dokter Tio lah yang membimbing dan mendidik Nania. Sementara Rafli hanya bisa memandangi istrinya dari kejauhan. Hingga di suatu hari, Rafli menunjukkan lukisan yang dibuat Yasmin untuknya. Rafli mengatakan kalau Nania sangat suka warna biru. Mendengar hal tersebut, terlintaslah seperti ingatan di otaknya. Nania pun bertanya kenapa ia menikah dengan Rafli. Apakah mereka bahagia? Lantas bagaimana sikap orang tuanya terhadap pernikahan tersebut. Mendengar hal tersebut, Rafli sangatlah bersedih. Hingga terjadilah cekcok antara mereka. Yang mana itu membuat Nania semakin stres dan menjauhinya. Akibat kejadian tersebut, Tio sangatlah marah. Tio mengatakan kalau Nania sangat stres. Nania enggan untuk bertemu dengan siapapun, termasuk dirinya. Tak hanya itu, Nania juga menolak untuk terapi. Dan itu akan memburuk keadaannya. Setelah itu, Rafli mendatangi Lulu dan meminta agar membantunya. Lulu diminta untuk membujuk Nania agar mau terapi. Yang mana itu diihakkan olehnya. Sesuai apa yang diminta, Lulu pun menjengun Nania dan menunjukkan beberapa foto yang mungkin mampu mengembalikan ingatannya. Tak hanya itu, Lulu juga menceritakan pernikahannya dengan Rafli. Di waktu yang sama, Rafli terpaksa harus menjual rumahnya. Biaya yang ditanggung cukup besar. Untuk sementara waktu, mereka akan tinggal di pengalengan. Sementara itu, Nania mulai melakukan terapi secara rutin. Rafli hanya bisa memandangi dari kejauhan. Hingga saat Nania mulai bisa berjalan. Ia pun menghampiri Rafli dan meminta maaf atas sikapnya selama ini. Nania sangatlah ingin mengembalikan ingatan yang telah hilang. Mendengar hal tersebut, Rafli meminta agar Nania mengizinkannya untuk membantunya. Izinkan aku membantu kamu, sayang. Maaf. Maaf. Di lain sisi, Tio memberitahukan kalau di Jerman ada rumah sakit yang mampu menyembuhkan serta mengembalikan ingatan Nania. Rencananya, Tio akan membawa Nania ke sana. Rafli selaku suami pun meminta agar diizinkan membawa Nania pulang. Di sana, Rafli akan merangsang ingatan Nania. Jika dalam tiga hari Nania tak juga sembuh, maka Tio dipersilakan membawa Nania ke Jerman. Setelah itu, Rafli membawa Nania ke pengalingan untuk bertemu anaknya. Memori demi memori mulai diberikan Rafli untuk merangsang ingatan yang telah hilang. Kedekatan antara Nania dan Yasmin kini semakin terasa. Hingga tak terasa tiga hari telah berlalu. Seperti apa yang disepakati, Nania akan pergi ke Jerman untuk melakukan pengobatan. Nania yang melihatnya tentu saja tak terima. Dirinya enggan untuk berpisah dengan kedua anaknya. Hingga saat ibu dan ayah menjemputnya, Nania nekat pergi meninggalkan tempat tersebut. Rafli yang melihatnya pun segera mengejarnya. Yang tanpa sengaja, keduanya telah sampai di pohon harapan. Di sana, Rafli meminta agar Nania mau pergi ke Jerman. Dengan begitu, ingatannya akan kembali utuh. Namun sayang, Nania menolaknya. Nania mengatakan kalau dirinya akan belajar menjadi istri serta ibu yang baik. Memang benar saat ini, ia belum mengingat semuanya. Namun begitu, Nania akan mencintai mereka. Apakah kamu mencintaiku, Nania? Biarkan kenangan lama kita hilang, ingatanku. Tapi kita masih bisa membuat kenangan yang jauh lebih indah di sini. Tiba-tiba terdengar suara geluduk. Nania pun segera lari ke pelukan Rafli sambil menutup telinganya. Di mana setiap Nania ketakutan, ia akan lari ke pelukan Rafli. Yang ternyata, hal tersebut mampu merangsang semua ingatan Nania. Aku ingat semuanya sekarang. Apa-apaan hidupku? Di akhir film, Nania dan Rafli kembali hidup bahagia. Dan diamat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.